. Usai dibuka Wali Kota Banjarmasin, vaksinasi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Banjarmasin resmi berlangsung selama 3 hari sejak selasa pagi. Dibantu 7 puskesmas, vaksinasi menyasar target 2.000 lebih warga binan Lapas Banjarmasin atau hampir seluruh dari total jumlah warga binan yang mencapai 2.145 orang. Kepala Lapas Banjarmasin, Porman Siregar, menyebut jumlah peserta vaksinasi kali ini merupakan terbanyak lingkungan Lapas se-Indonesia. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan memberi kelonggaran bagi warga binan yang tidak memiliki KTP untuk ikut divaksin, padahal di sebagian besar Lapas di Indonesia yang menyelenggarakan vaksinasi, hal tersebut menjadi kendala. Kemarin kita telekompres dengan Direktur Perawatan dan Rehabilitasi se-Kalimantan Selatan, bahwa persoalan di Lapas Rutan lain di Kalimantan Selatan adalah persoalan KTP sehingga warga binan yang tidak bisa dipaksin. Oleh karena itu, kemarin Pak Direktur menyampaikan, coba belajar dengan Kalapas Banjarmasin. Saya bilang dengan teman-teman seluruh KUPT, Kepalunit Pelaksana Pemasrakatan se-Banjarmasin, caranya cuma satu, komunikasi yang baik. Yang namanya COVID kan tidak kena KTP, dia dimanapun bisa tertular. Nah, oleh karena itu, ketika ada sasaran, udah langsung aja. Jadi yang hari ini akan menyasar para penghuni Lapas. Karena termasuk dalam kelompok rentan, bayangkan 2.000 orang, ada satu orang aja yang terkena, pasti akan menyasar ke yang lain. Dengan vaksinasi, warga binan berharap ke depan muncul kebijakan pemerintah agar mereka dapat kembali dijemuk bertemu langsung dengan keluarga. Ada responnya baik, ada yang takut disuntik, ya macam-macam lah. Tapi mayoritas banyak yang senang. Iya, senang sih. Dan mudahan nanti setelah vaksin kan bisa ketemu sama keluarga, harapan seperti itu. Sudah berapa lama itu memang tidak? Tidak tahu. Menjumlah kita akan ketemu. Setelah lebih ya, setelah lebih. Selain membantu terwujudnya kekebalan kelompok, dengan kondisi overkapasitas Lapas Banjarmasin, vaksinasi ini diharapkan mencegah warga binan terjangkit COVID-19. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin.